Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama kembali dengan channel kami it's my style ini adalah lanjutan video kemarin tentang cara login PC dan singkron MSG BDOM sekarang kita lanjut bagaimana sih caranya mengajukan validasi dan cetak DNS daftar nominasi sementara ujian madrasah Bagaimana sih caranya yuk kita simak bareng-bareng perlu diingat ya teman-teman bahwasannya data siswa pada aplikasi BDOM ini hanya singkron dengan aplikasi emis hanya singkron dengan aplikasi emis kemudian jika ketemukan data yang tidak valid atau salah di BDOM wajib melakukan perbaikan data pada aplikasi emis kita cek dulu data siswanya ini harus sudah benar dan sudah valid karena nanti kalau ada kesalahan lagi kita harus menghubungi admin kemenang kabupaten jadi sebelum kita validasi harus kita pastikan dulu data siswa ini sudah valid jika sudah benar kita klik ajukan validasi disebelah kanan atas kita klik lagi ya ajukan nah berhasil setelah kita klik ajukan validasi maka tombol validasi di pocok kanan atas hilang nah kenapa dicek kelengkapan ini masih merah keterangannya ini karena kalau data kita belum di generet belum mendapatkan nomor ujian madrasa dengan validasi ini kita sudah bisa mencetak DNS daftar nominasi sementara ujian madrasa kita simpan dulu karena data ini juga masih butuh di proses penelitian lebih lanjut sekarang kita coba buka cetak dnt nah ini kita belum bisa mengakses dnt dan nomor ujian karena ini masih dibutuhkan generet sistem paling enggak ini nanti sampai proses pendataan PDUM ditutup pada tanggal 7 Maret yang penting pastikan semua data di PDUM sudah fix sudah benar sebelum tanggal 7 atau sebelum penutupan demikian video kali ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video kita berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.